Kita kembali lagi di perkuliahan Data Mining dan Predictive Analytic. Kali ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu adalah Gamma Regression Model. Atau mungkin sering juga disebut dengan ini, model JLM, Generalized Linear Model, dengan random variable-nya itu adalah berdistribusi gamma. Nah, ada tiga bagian besar dari perkuliahan kali ini. Yang pertama kita akan membahas sedikit tentang distribusi gamma, kemudian kita akan membahas tentang model JLM dengan gamma distribusi, dan kemudian kita akan mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di sebuah studi kasus, di mana kita akan melakukan pemodelan atau fitting data dengan menggunakan gamma regression. Pertama-tama kita akan membahas tentang distribusi gamma. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa distribusi gamma itu adalah bagian dari one parameter canonical exponential family. Nah, jadi di sini saya akan mengubah bentuk, ini bentuk dari, bentuk ini PDF dari distribusi gamma ya. Ini PDF dari distribusi gamma, parameternya ada dua ya, yaitu alpha dan beta. Nah, kita ubah ke bentuk ini, saya langsung aja, ini menjadi Y dikalikan min 1 per beta dari yang ini nih. Nah, kemudian kita tambahkan dengan ini, alpha min 1 len Y, dan saya kurang dengan len gamma alpha, dan saya kurangin dengan ini, alpha dikali len beta. Nah, kemudian saya akan rearrange suku-suku di atas. Nah, ini Y dikalikan min 1 per beta, nah dikurangin alpha len beta. Nah, sisanya saya akan taruh di sebelah kanan ya. Ini, alpha min 1 len Y, min len gamma alpha. Nah, kemudian kita akan mencari tahu siapa yang akan menjadi theta, siapa yang akan menjadi V. Nah, di sini sudah pernah diberikan di latihan bahwa yang menjadi theta itu adalah ini ya, min 1 per alpha dikalikan beta, dan yang menjadi V itu adalah 1 per alpha. Oleh karena itu, ini bisa saya susun ulang menjadi Y dikalikan min 1 per beta, dikurangin len beta, nah ini dibagi 1 per alpha ya. Nah, ini yang bagian bawah itu akan menjadi V-nya. Sorry, ini ada kesalahan. Harusnya, ini adalah alpha, ini kan menjadi theta soalnya ya, dikurangin len beta. Nah, ini ditambah, sisi kanannya itu ada alpha min 1 len Y, min len gamma alpha. Nah, sekarang kita akan ubah semuanya itu ke dalam V dan theta ya. Karena theta itu adalah min 1 per alpha beta dan V itu adalah 1 per alpha, saya mempunyai hubungan bahwa theta itu adalah V dikalikan min 1 per beta. Nah, sehingga beta itu adalah sekarang jadi min V dibagi theta ya. Dan min-nya itu akan saya taruh di dekat dengan si theta sih sebenarnya ya. Jadi di sini min-nya saya taruh di sini. Sehingga len beta, len beta itu kan kanan di sini nih. Len beta itu adalah len V dikurangin len min theta. Nah, sehingga kita bisa ubah juga yang bagian sininya nih. Alpha min 1 len Y ini menjadi 1 per V min 1 len Y. Dan kemudian len gamma alpha menjadi len gamma 1 per V. Nah, semoga cukup jelas ya semua transformasi yang saya sudah lakukan. Nah, sekarang kita sudah tidak lagi memakai alpha dan beta, tapi kita akan mengganti semuanya itu dengan V dan theta. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang PDF dari distribusi gamma bisa ditulis menjadi seperti ini. Eksponen dari, nah ini berarti Y dikali theta dikurangin min len minus theta. Harusnya ini adalah len V dikurangin len minus theta, tapi len V-nya itu saya akan bawa ke kanan ya. Nah, ini dibagi dengan V. Nah, ini ditambah, saya kasih kurung ya. Ini adalah min len V per V ditambah 1 per V min 1 len Y, dan ini dikurangi ini ya, len fungsi gamma dari 1 per V. Nah, kita lihat di sini sekarang, bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk canonical exponential family, ya. Jadi, sebelah kanan ini, ini adalah sebuah ekspresi yang hanya tergantung dari Y dan V. Ya, tidak ada theta di situ sama sekali ya. Dan kemudian, yang bagian ini, ya, ini adalah ekspresi yang hanya tergantung dari theta ya, sehingga ini bisa menjadi B theta. Dan dengan ini terbukti bahwa gamma itu adalah, terbukti distribusi gamma itu adalah bagian dari keluarga canonical exponential family yang satu parameter saja. Nah, kemudian saya akan membahas tentang B theta. Nah, B theta-nya itu adalah ini ya, minus len minus theta. Nah, saya akan coba turunkan. Nah, turunan dari min len itu adalah min 1 per dalamnya ya. Nah, dikali turunan dalamnya ya. Min theta turunan dalamnya itu min 1. Sehingga ini menjadi 1 per min theta. Nah, kita coba turunkan 2 kali. Turunkan 2 kali terhadap theta, kita akan mendapatkan ini adalah 1 per theta kuadrat. Nah, kenapa kita mencari turunan pertama dan turunan kedua dari theta? Karena dengan mencari turunan pertama dan turunan kedua, kita bisa mencari momen pertama dari si distribusi gamma ya. Yaitu adalah turunan pertama dari theta. Yaitu adalah min 1 per theta. Kalau kita kembalikan ke alpha dan beta, ini akan menjadi seperti ini ya. Jadi, kita ingat bahwa theta-nya itu adalah tadi, min 1 per alpha beta. Sehingga min 1 per theta itu adalah alpha dikalikan beta. Nah, saya hapus lagi. Kemudian, variansi dari si Y itu adalah V dikalikan dengan ini ya, B double aksen theta. Jadi, V-nya itu adalah 1 per alpha ya tadi, dan turunan kedua dari theta, turunan kedua B dari theta itu adalah 1 per theta kuadrat. Nah, ini menjadi 1 per alpha dikali dengan ini, alpha beta dikuadratkan, atau dengan kata lain ini adalah 1 per alpha dikalikan alpha kuadrat dikalikan beta kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan sih menjadi alpha dikalikan beta kuadrat, tapi saya tidak akan melakukannya ya, karena di sini saya ingin mengubah ini bentuk menjadi ini, mu ya. Mu itu adalah ini ya, ekspektasi dari si Y, dan saya akan bawa var Y itu ke dalam bentuk mu, yaitu adalah 1 per alpha dikalikan ini, mu kuadrat ya. Nah, ini adalah ekspektasi dan variasi dari distribusi gamma, atau momen ke-1 dan momen ke-2 dari distribusi gamma. Nah, sekarang kita mau ubah distribusi gamma ini ya, jadi kita ubah lagi ini distribusi gamma kan, distribusi gamma kan parameternya itu adalah alpha dan beta ya, alpha dan beta. Nah, namun untuk keperluan ini, model JLM ini, kita perlu mengubah parameter dari distribusi gamma itu bukan lagi pakai alpha dan beta ya, tapi kita akan pakai mu dan V ya. Jadi, kita akan ubah ini bentuknya, jadi alpha dikali beta itu kan sama dengan mu, dan V itu, V itu adalah 1 per alpha ya. Jadi, di sini saya hapus nih, jadi V itu adalah 1 per alpha, oleh karena itu alpha itu menjadi 1 per V, ya. Dan sehingga beta ini menjadi mu per alpha ya, beta adalah mu per alpha, mu per alpha, sehingga beta adalah mu kali V. Nah, jadi setiap kita menemukan alpha, kita akan langsung ubah ke 1 per V, dan setiap kita menemukan beta, kita akan ubah ini menjadi mu dikalikan V. Nah, tujuannya apa? Karena ini, lagi-lagi, karena untuk keperluan gamma regression, jadi di gamma regression model itu kan input apa, kita ingat modelnya itu adalah ini kan ya, model JLM itu adalah ini ya, jadi X, Y, transpose dikalikan beta, faktor beta ya. Nah, yang kita butuhkan itu bukan alpha dan beta-nya, tapi mu-nya, oleh karena itu, kita, bukannya tidak penting ya, jadi daripada kita mencari alpha dan beta, mendingan kita langsung mu-nya aja. Nah, oleh karena itu, pdf-nya ini akan saya ubah ke bentuk mu dan V, ya. Nah, jadi ini akan berubah menjadi Y dipangkatin 1 per V, dikurangin 1, eh, pangkat ini, min Y, dibagi mu dikalikan V, dibagi ini ya, gamma dari 1 per V, dikalikan ini, mu dikalikan V, dipangkatkan 1 per V. Nah, kalau saya sederhanakan, ya, ini menjadi Y per mu V, dipangkatkan 1 per V, kemudian dikalikan 1 per Y, ya, karena ada min 1-nya di atas, kemudian dikalikan 1 per gamma, fungsi gamma 1 per V, dan yang terakhir dikalikan ini ya, fungsi eksponen min Y per mu V. Nah, ini adalah pdf dari distribusi gamma, di mana mu dan V itu adalah, adalah ininya, apa, adalah parameternya, di mana si mu itu adalah rata-rata, ya, rata-rata dari Y, atau sama dengan ini, E pangkat Y, dan si V itu adalah dispersion parameternya, ya. Ingat V itu adalah ini ya, 1 per alpha. Jadi, semakin besar V, dispersion parameternya, berarti variansinya itu akan semakin besar, ya.